Dari sini kita dapati bahwasannya ketika ada orang pura-pura tidak tahu, kemudian mencoba menyamakan hukum nyanyian Arab dengan alat musik, tentu dia ini Allah Alam karena apakah dia tidak ngerti, tidak baca perkataan para ulama, atau dia sudah tahu cuma dia berusaha membutakan kaum muslimin. Sehingga berdalil dengan bolehnya syair untuk mengharamkan musik. Ini hal yang aneh ya. Karena ini dua hal yang berbeda, para ulama bedakan. Bagaimana kita mengharapkan syair? Syair boleh jelas. Kemudian ada Hasan bin Sabit, yang penyair Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bilang syair musik. Musik istilah. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Para ulama membedakan, Nabi SAW membedakan. Musik jelas, ma'azif, secara bahas Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Jangan bilang bahwasannya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Sabit, radiyallahu ta'ala'an, tentu ini adalah suatu kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar, atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan madhab, kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Wallah Alhamdulillah.